Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk pembahasan dari gameplay Epicon Quest yang kedua Nah disini gue bakal kasih tips untuk selesaikan semua set quest yang ada di gameplay ataupun yang ada di jurnal ya Barangkali dari kalian ada yang masih bingung untuk set quest ini arahnya kemana Set quest itu arahnya kemana, set quest ono arahnya kemana Mungkin kalian juga ada yang masih bener-bener bingung banget ya Tapi tenang aja, disini developer udah bener-bener baik banget ya Di update versi terbaru sudah ada fitur navigasi Jadi kalian gak bakalan bingung nih, untuk set questnya itu arahnya kemana guys ya Nah kalian tinggal masuk aja di pengaturan, terus kalian masuk aja di jurnal disini Nah kalian tinggal pilih aja, kalian mau selesaikan set quest yang mana Ini masih ada yang ongoing dan juga ada yang udah gue selesaikan Ingat ya, kalau misalnya kalian selesaikan untuk set questnya itu lumayan untung juga Kalian bakalan bisa dapetin ruby dan itu bisa tembus sampai seribu ruby loh Kalau misalnya kalian gak selesaikan itu rugi banget ya Apalagi buat kalian yang mungkin masih bener-bener ingin mengumpulkan ruby Selesaikan semua set questnya, pasti bakalan bisa dapetin rubynya Total-total itu bisa sampai seribu ya Intinya ya, semua set quest yang ada di gameplay satu ini coy Nah tinggal kalian klik aja navigasi Contohnya kita bakal coba selesaikan set quest yang ada di anak yang tersesat Nah kita tinggal klik aja disini Oh gak ada keterangannya Oh yang ini udah gue selesaikan maksud gue ya I'm sorry banget Yang ini guys, cinta yang dirasa Oke kita bakal coba navigasi Nah ini dia, jadi ada keterangannya ya guys ya Di atas ya, di kiri atas itu ada keterangannya Bantu gadis ini dengan kalahkan 20 snowboard dan juga 20 snowwolf Jadi kalian harus kalahkan baby hutan yang di saljurit J dan juga mungkin ini apa ya guys ya Serigala ya, serigala yang ada di salju juga Oke, nah itu harus kalahkan sampai 20 kali Nah itu udah ada keterangannya guys Jadi gampang banget Bang, untuk yang navigasi gimana bang? Oke, untuk yang navigasi Kita bakal coba selesaikan dulu ya Kita bakal coba cari-cari dulu Nah ini dia Jadi disini ada keterangan topi berbulu yang warna-warni Kita bakal coba navigasi Dan disini kita harus ke Eastern Gate Oke, ada lokasinya Jadi kalian tinggal coba masuk aja di map Seperti ini Dan kita bakal coba cari Eastern Guide ya Oke Eh, namanya apa tadi? Eastern Gate ya Bukan guide ya Jadi gue bilangnya guide Gate Oke, kita cari Eastern Gate Dimana? Nah yang ini guys Oke Sudah ada keterangannya ya Tuh, mapnya di bawah tuh Eastern Gate Kita bakal coba teleport Kita bakal coba menuju ke lokasinya langsung Nah kita bakal coba cari disini Kalian cari aja ya Bebas Nah disini gak ada Berarti ada di dalam Kita bakal coba masuk di dalam Tapi warna-warni Oh, bukan yang ini Cari lagi guys ya Pokoknya kalian cari aja Pasti ketemu Nah, ini dia Kita bakal coba berbicara Ini dia Makhluk Harpi Ini indah sekali Oke Nah Kita coba klik-klik aja Kita selesaikan Oke Dan kita bakal coba lihat Oke Ini dia contohnya Indahnya ya Oke Ini anak muda ya Oke, kita klik-klik aja Nah, untuk selanjutnya Kalau misalnya kalian bener-bener udah stuck banget Kalian bingung banget arahnya harus kemana Kalian klik aja untuk set questnya seperti ini Nanti bakal ada tanda panah Nah, seperti ini Harus menuju kemana Kalian ikutin aja tanda panahnya Oke, kita bakal coba masuk Nah, segit banget ya Nah Kita disuruh kemana nih Ngikutin aja guys ya Arahnya ya Oke, kita bakal coba ngikutin Ngikutin aja Oke Dan Gue disuruh kemana Kesini kah Nah, yang ini guys Tuh Tuh Sudah ada navigasinya Jadi gampang ya Nah, kita bakal coba kamera bebas ya Nah Tinggal klik aja nih Eh, udah ketemu sih ya Soalnya ya Oh, kalau yang bebas Nggak kelihatan Tapi kita bakal coba ubah lagi kameranya Kalau misalnya yang mode off Kelihatan nggak Oh, bisa guys Kita bakal coba ubah lagi kameranya Gila nggak Untuk navigasinya Nggak guys ya Tuh Arahnya ke situ Ke bocah cilik Nah Ngobrol aja guys ya Oke, kita berbicara lagi Ayah sedang apa ya sekarang Oke, ini anak perempuan Aku membantu ibu Seperti yang dia minta Oke, bla 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 Ya, ini ada omongan Hey, ada kiriman topi indah dari ayahmu Oke, klik aja Oke Oke Bla 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 Guys ya, banyak banget obrolannya Nah, udah Nah, kita bakal coba Kembali lagi Nah, harus balik lagi kah? Ayahnya harus balik lagi sih guys Tinggal kayak gini aja guys tuh Mudah banget ya Jadi, kalau misalnya kalian bener-bener bingung Untuk yang side quest lokasi Tinggal kalian klik aja seperti tadi Kalian bakalan tau Untuk lokasinya bakalan disuruh kemana Nah Aduh Lah, lah, lah Lah, lah Lah, lah, lah Kok ngebug? Kok ngebug guys? Ya ampun Ada-ada aja ya Ngebug segala sih Sumpah Nah, ini dia Oke, si anak muda ya guys Saya maaf Aku rindu anakku Aku harap Aku bisa pulang secepatnya Karena si anak muda Terima kasih Sekali lagi Dan ini hadiahmu Selesai Dapet Edge Knight 10 Dan dapet Ruby 25 Oke Jadi mudah banget ya Itu kalau misalnya Lokasi loh Jadi bener-bener developer ini tuh ngebantu banget Buat kalian yang bener-bener masih bingung banget Untuk lokasinya itu arahnya kemana Side quest ini kemana Nah, udah ada keterangannya ya Ataupun ke arah dari karakternya harus Berjalan kemana coy Itu mudah banget ya Beda banget sama Epic Conquest yang kedua Di versi 1.1 Nah, itu gak ada keterangan navigasinya Kalian harus kemana guys Itu bener-bener gak ada sama sekali Dan untuk di update yang sekarang Udah bener-bener lebih enak banget ya Dibantu sama developernya langsung Untuk update dan fitur terbarunya Oke, jadi itu aja Untuk pembahasan kali ini Semoga aja kalian suka Kalau misalnya gue ada salah kata Ataupun yang lain Mohon maap banget guys ya Semoga aja bisa membantu Untuk kalian juga Oke, nanti kita bakal coba lanjut lagi Di next video Oke, jangan lupa kasih like Ataupun komennya Ataupun yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk video gameplay yang satu ini Sampai jumpa Bye-bye Yeay Bye-bye 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 Bye-bye